Terima kasih bersama saya, Nigen Pratiwi, di seputar Panung Raih Malam. Pemirsa Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Tepak Gusa Sanurin Anton Carlian atau Hasanah, resmi melaporkan pasangan calon nomor urut 3, Suderajat Ahmad Syaiku atau Asyik, ke Badan Pengawas Pemilu Jabar. Paslon Asyik dinilai telah melakukan pelanggaran saat tepat Senin Malam di Kampus Universitas Indonesia Depok. Bagi kita, kejadian pria di malam ada pelanggaran serius. Diikuti puluhan kader dan simpatisan PDI Perjuangan, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Tepak Gusa Sanurin Anton Carlian atau Hasanah, mendatangi kantor bawaslu Jawa Barat di Jalan Turangga, Kota Bandung. Sebelum memasuki kantor bawaslu, mereka berorasi mengutarakan niat melaporkan paslon asyik yang dinilai telah melakukan pelanggaran saat debat Senin Malam di Kampus Universitas Indonesia Depok. Tim Pemenangan Hasanah bersama puluhan kader dan simpatisan PDI Perjuangan diterima petugas bawaslu. Kepala Badan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jabar, Rafael Situmorang mengatakan, melihat ada pelanggaran serius karena debat calon gubernur Senin Malam bukan kampanye pemilihan presiden. Kami tim pemenangan Hasanah dengan pendukung dari PDI Perjuangan melaporkan paslon nomor tiga, langsung paslonnya terkait dengan kejadian di debat lugub tadi malam di Ui Depok. Bagi kami, ada pelanggaran yang serius dalam kejadian tadi malam ya, bahwa tadi malam adalah debat cagup, bukan debat capres. Jauh itu, jauh. Bawaslu Jabar akan memanggil KPU untuk mengetahui proses dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu paslon pada debat cagup-cabar. Jika terbukti ada pelanggaran, Bawaslu akan memberikan sanksi kepada paslon tersebut. Ya, kita kan sudah apresiasi ya pada debat publik, debat pasangan calon kemarin yang putar pertama, dan kemudian putaran kedua ini memang ada yang terjadi ya pada saat endingnya terkait dengan itu. Oleh karena itu, besok kita akan memanggil KPU terkait dengan pelaksanaan debat publik yang dilakukan kemarin ini di Depok. Sebelumnya, pada penonton debat, pasangan asyik menunjukkan kaos bertagar 2019 ganti presiden dan menyebut jika memilih nomor urut tiga, akan ada pergantian presiden tahun depan. Hal itu sempat menimbulkan kericuhan yang membuat debat terhenti beberapa waktu.